Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman Jumpa lagi di infotaman inspirasi Oke teman teman Untuk kali ini saya akan membagikan Cara pembuatan bibit durian 2 jenis Dalam 1 pohon Dan untuk kali ini untuk teknik yang akan saya bagikan Yaitu dengan Menggunakan teknik sambung sisi Berdaun utuh teman teman Untuk membuat bibit durian menjadi 2 jenis Dalam 1 pohon Oke contohnya seperti ini Ini adalah bibit durian kaki 2 Yang saya buat dengan 2 jenis durian Yaitu jenis durian Bauer Dan juga jenis durian OC teman teman Oke kedua Jenis durian ini Saya menggunakan teknik Sambung sisi berdaun utuh dahulunya Dan untuk saat ini Bibitnya sudah tumbuh besar Dengan 2 cabang Dari jenis durian yang berbeda Oke tampak seperti ini teman teman Ini sangat gokil Tentunya masih jarang Yang memiliki bibit durian 2 jenis Dalam 1 pohon Apalagi Untuk batang bawahnya ini Durian Sedling kaki 3 Seperti ini teman teman Oke teman teman Di dalam pembuatan bibit durian 2 jenis Dalam 1 pohon Untuk cara yang paling mudah Yaitu Untuk cara yang pertama Kita bisa menggunakan teknik Sambung sisi berdaun utuh Seperti ini hasilnya teman teman Apabila sudah tumbuh Dan untuk cara yang kedua Disini kita bisa menggunakan teknik Tempel sisip Yaitu untuk mata entresnya Kita hanya menggunakan Satu mata entres teman teman Dan apabila sudah tumbuh Hasilnya akan seperti ini Ini adalah hasil tempel sisip teman teman Untuk mata entres yang kita pergunakan Hanya satu mata entres Tentunya Teknik ini lebih menghemat mata entres Apabila kita membuat bibit durian Dengan skala besar Oke tampak Sangat gokil teman teman Bibit durian Dengan batang bawah kaki 3 Sedangkan batang atas disini Memiliki dua jenis durian yang berbeda Ini dengan teknik Tempel sisip teman teman Dan untuk yang ini Ini adalah teknik sambung sisip Sambung sisip berdaun utuh Dan ini juga sambung sisip teman teman Tempat dari perbedaan Sambung sisip dengan tempel sisip ini Sangat berbeda teman teman Dari batang yang sudah menyatu Di bagian batang sedlingnya Apabila sambung sisip Ini tampak tegak lurus Ke bagian atas Dari bekas pangkal penyatuan Seperti ini contohnya teman teman Ini adalah teknik Sambung sisip Dan apabila tempel sisip Ini untuk proses pertumbuhannya Akan tampak tumbuh menyamping Seperti ini teman teman Dan nanti setelah tumbuh besar Dia akan tegak lurus ke atas Mengikuti sinar matahari Oke tampak perbedaannya Seperti ini teman teman Ini untuk yang teknik Tempel sisip Sedangkan yang ini Ini teknik Sambung sisip Ini memiliki perbedaan Dari batang yang sudah Mulai menyatu Dan ini juga teknik Sambung sisip Oke langsung saja disini Kita lakukan proses Pembuatan bibit durian Dua jenis dalam satu pohon Dengan menggunakan teknik Sambung sisip Berdaun utuh Oke langsung saja disini Kita Mengambil Batang sedling duriannya Terlebih dahulu teman teman Oke teman teman Untuk batang sedlingnya disini Saya menggunakan Bibit durian sedling Kaki tiga Seperti ini Oke langsung saja disini Untuk batang sedlingnya Kita pangkas teman teman Oke kita pangkas seperti ini Dan untuk mata entresnya disini Saya sudah mengambil Dua mata entres Yaitu jenis durian musangking Dan juga jenis durian bower teman teman Oke langsung saja disini Kita lakukan proses Penyambungan Kita siapkan tali pengikatnya teman teman Dari plastik gula Yang saya potong kecil-kecil Seperti ini Disini saya menggunakan silip teman teman Karena silip ini Lebih tajam Daripada peso yang lain Oke teman teman Untuk pangkasan ini Kita harus membuangnya Bagian yang memar Agar proses Penyambungan nanti Tidak mengalami Kegagalan teman teman Oke disini Sudah saya pangkas teman teman Untuk bagian yang memar Setelah kita potong tadi Oke langsung saja disini Kita lakukan proses Penyambungan sisip Berdaun utuh Oke caranya seperti ini teman teman Disini sudah tampak dua sisi Yang sudah Saya buka kulitnya Seperti ini Oke langsung saja disini Mata entresnya Kita Pangkas teman teman Untuk mata entresnya disini Kita samakan Untuk panjangnya teman teman Agar proses Pertumbuhan nanti Bisa sama rata tingginya Oke disini Akan saya pangkas Di bagian sini Oke pertama Untuk jenis Durian bower Caranya kita tinggal Menyisip Di sebelah sisi saja Teman teman Seperti ini Oke untuk mata entresnya Disini tinggal kita Sisip teman teman Oke kita sisip Seperti ini Dan untuk entres yang kedua Kita sisip dengan sisipan yang sama Oke Oke seperti ini teman teman Disini langsung saja Untuk kedua Mata entresnya Kita satukan Kita siapkan talinya Terlebih dahulu teman teman Oke disini kita masukkan Secara bersamaan Oke teman teman Oke teman teman Setelah Kita satukan Seperti ini Untuk teknik Sambung sisi Berdaun utuh ini Di dalam pengikatan Kita harus mengikat Di bagian atasnya Terlebih dahulu Teman teman Oke seperti ini Agar mata entresnya Tidak terjatuh teman teman Oke disini aman Oke langsung saja Disini kita ikat Secara keseluruhan Teman 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 Oke seperti ini teman teman Untuk mendapatkan keberhasilan Yaitu ada di dalam Pengikatan Setelah penyisipannya benar Tentunya untuk pengikatan ini Kita tidak boleh mengikat Terlalu kuat teman teman Kita hanya membelit Seperti ini Nanti dia akan rapat sendiri Setelah proses Pertumbuhan Oke teman teman Kunci keberhasilan Di dalam menyambung sisi ini Yaitu yang harus diperhatikan Di dalam pengikatannya teman teman Untuk teknik pengikatannya Disini kita harus mengikat Tidak boleh terlalu kuat Untuk pengikatannya disini Kita hanya Membelitnya seperti ini Tanpa menggunakan tenaga teman teman Nanti setelah Proses penyatuan nanti Dia akan Terik sendiri teman teman Karena kambium yang luka Nanti akan tumbuh Dan tentunya dia akan Membesar dan menekan Ikatan Yang sudah kita lilit seperti ini Apabila ikatan kita terlalu kuat Tentunya Batang entres ini Akan mengalami memar Dan tentunya Akan mengalami proses Penyatuan yang tidak sempurna Yang mengakibatkan Sambung sisi berdaun utuh Yang kita buat ini mengalami Kegagalan teman teman Oke seperti ini contohnya teman teman Ini sudah berhasil Saya lakukan Sambung sisi berdaun utuh Oke tampak Seperti ini Di bagian tengah ini Boleh kita ikat Dan boleh kita biarkan Seperti ini teman teman Oke tentunya Setelah berhasil Kita sambung sisi berdaun utuh Seperti ini teman teman Apakah bibitnya ini Harus kita sungkup Tentunya harus kita sungkup Teman teman Tapi untuk penyungkupan Bibit durian Yang kita buat dengan menggunakan teknik Sambung sisi berdaun utuh ini Kita jangan menyungkup dengan plastik Yang berukuran kecil teman teman Itu hanya akan membuat Bibit durian yang kita buat ini Akan mengalami rontok daun Apabila penyungkupnya kecil ini Tentunya Hawa yang ada di dalam itu sangat panas Dan hanya akan membuat Daun mata entres ini Mengalami rontok daun teman teman Oke disini Setelah bibit durian yang kita buat ini Berhasil Kita sambung Sisi berdaun utuh Bibitnya langsung kita masukkan Ke dalam greenhouse teman teman Oke langsung saja disini Bibitnya saya bawa ke dalam greenhouse Apabila teman teman Tidak memiliki greenhouse Tentunya langkah awal Harus dipersiapkan terlebih dahulu Oke disini Bibitnya akan saya masukkan Ke dalam greenhouse ini teman teman Dan untuk greenhouse nya ini Harus terlindung dari Terpaan sinar matahari Secara langsung Agar Hawa panas yang ada di dalam ini Cukup stabil Oke disini Untuk greenhouse nya Saya buka Oke seperti ini teman teman Untuk bibit yang sudah berhasil Kita buat Langsung saja kita masukkan Ke dalam greenhouse Dan apabila Tanah nya ini cukup kering teman teman Harus kita siram terlebih dahulu Untuk jangka Waktu satu bulan ke depan Oke langsung saja bibitnya Kita letakkan Seperti ini teman teman Nanti di umur 21 hingga 25 hari Mata tunas Di bagian Mata entres ini Sudah tampak Pecah tunas Dan setelah Tampak pecah tunas Nanti Tentunya kita sudah bisa Mengeluarkan Bibit durian Yang kita buat ini Dari dalam greenhouse Untuk beradaptasi Terhadap lingkungan Yang terbuka teman teman Oke teman teman Mungkin cukup sekian dulu Video kali ini Tentang cara Pembuatan bibit durian Dua jenis Dengan menggunakan Teknik sambung Sisi Berdaun utuh Contohnya Seperti itu tadi Dan setelah Bibitnya kita masukkan Kedalam greenhouse Seperti ini teman teman Greenhouse nya ini Harus kita tutup Dengan penutupan Yang rapat kembali Hingga berumur 21 hingga 25 hari Kedepan teman teman Sampai Mata entres nya itu Benar benar tumbuh Baru kita keluarkan Dari dalam Greenhouse nya nanti Oke seperti itu Tadi teman teman Oke teman teman Mungkin cukup sekian dulu Video kali ini Semoga bisa bermanfaat Buat teman teman semua Yang ingin memperbanyak Bibit tanaman durian Dengan Dua jenis durian Dalam satu pohon Oke sekian Dan terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton